Baik, selamat datang, selamat sore. Jadi ini saya dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke Bandung. Nah, kita coba buka slide yang ini ya. Ntar saya share screen dulu. Oke, jadi yang pertama saya sudah jelaskan tadi bahwa geologi itu punya tiga komponen. Petrologi, sedimentologi, dan struktur. Jadi geologi has three komponen. Petrologi, sedimentologi, dan struktur. And then, conventional geology itu biasanya mempelajari asal mula. Jadi sejarah dan materialnya. Jadi, that's why if you talk to a geologist, he or she always answer, always describe the object, which is a rock, in terms of two contexts, the history of the rock, and the description of the material. Jadi, itu yang penting. Nah, di sisi lain, ilmu hidrogeologi sendiri itu mempelajari dua hal. Jadi, yang pertama itu padatannya. Jadi, aspek solid phase ya. Solid komponen of the hydrogeology. yaitu apa? Itu akifar, akitar, akiklud, akifub. So, it's kind of the layers and how it can store and move the water inside it. Jadi, akifar, akitar, akiklud, dan akifub. Kemudian, ini tertekan dan tidak tertekan. Confine or unconfine. Jadi, ini menjelaskan masalah layering. Jadi, sedimentologi kan ini, layering antar akifar. Jadi, which akifar is confined, which akifar is unconfined. Terus, nomor tiga. Nomor tiga adalah syarat batas. Jadi, kalau ada sesuatu, kemudian di dalamnya ada sesuatu yang mengalir, which is water. What is the boundary of the system? Kemudian, ini ada fluida. Fluida ini air itu sendiri. Jadi, akan mencakup quantity and quality. Jadi, quantity, quality. Kemudian, masalah fluida itu berasal dari mana? Where does it come from? And then, the flowing direction, flow path, and the process related in the flow. Nah, oke. Ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi, akifar, akitar, akiklud, dan seterusnya itu adalah masalah petrologi. Masalah jenis batuan. Kemudian, masalah tertekan dan tidak tertekan itu masalah layering. Itu di metodologi. Kemudian, syarat batas itu urusan struktur geologi. Oke. Nah, ini masalah terminologi kemarin. Eh, sorry, yang tadi pagi sudah saya bahas. Saya tidak terlalu prinsip. Masalahnya itu cuma begini. Ketika kita belajar air, itu biasanya ada dua hal, ada tiga ya, kombinasi antara tiga. Jadi, kita belajar tentang dinamika fluidanya sendiri. Fluid dynamics, fluid mechanics, itu kan fisika murni. Kemudian, masalah keterkaitannya dengan aspek-aspek keteknikan, itu biasanya dipelajari orang sipil. Yang terakhir adalah keterkaitannya dengan komponen geologi. Jadi, saya membayangkan ada satu, dua, tiga. Ada tiga pol, gitu ya. Polar, three domains, ya. Tiga domains. Nah, hidrogeologi itu lebih condong ke arah geologi. Jadi, komponen geologinya itu akan lebih kental, lebih banyak, dibanding komponen sipil dan komponen fisika. Itu yang membedakan antara ilmu hidrogeologi dengan geohidrologi, atau apapun yang dipelajari oleh orang sipil. Nah, di sisi lain juga ada komponen kualitas, kualitas itu mungkin akan lebih banyak terkait dengan ilmu lingkungan. Belum lagi kalau kita hubungkan itu dengan kesehatan. Jadi, sebenarnya ilmu air ini sangat, sangat variatif. Oleh karena itu, kita nggak bisa hanya hidup dan berteman dengan rekan-rekan kerja yang hanya satu, hanya satu prodi, gitu ya. Hanya satu bidang ilmu. Nah, prinsip hidrogeologi itu memberi solusi berdasarkan kondisi yang ada, gitu ya. Kemudian, ketidakpastiannya itu tinggi. Oleh karena itu, kita harus mengeset derajat kepercayaan kita seberapa. Kenapa? Karena bahwa permukaan itu kompleks sekali. Jadi, prinsipnya itu. Nah, jadi hidrogeologi, ahli hidrogeologi atau orang-orang yang ingin bekerja di bidang hidrogeologi, satu harusnya geologi dengan siklusnya. Nah, jadi tadi ingat ada komponen padatan, itu geologi. Komponen hidrologi itu fluidanya. Jadi, siklusnya di alam itu bagaimana? Tentunya ada rainfall, ada evaporator, ada surface water, ada eventually ada groundwater. Nah, kemudian proses-proses dalam air ini apa saja? In terms of quantity and in terms of quality. Jadi, quantity itu misalnya begini. Katakanlah ada aliran air begitu ya, sebaik air permukaan atau air tanah. Kemudian, debitnya itu membesar pada satu titik atau mengecil pada satu titik ke arah tertentu atau membesar dari suatu titik ke arah tertentu. Nah, itu kita harus tahu. Kenapa itu? Apakah fluidanya atau airnya ini berbelok? Apakah dia ditahan oleh suatu struktur? Nah, itu proses terkait quantity. Nah, terkait quality juga sama saja. Jadi, kita membayangkan perjalanan air itu dari titik A ke titik B berjalan. Kualitasnya bagaimana di titik A? Begitu kualitasnya diidentifikasi. Maka di titik B, asumsinya tidak ada yang berubah, maka maksudnya yang sama. Nah, terjadi komposisinya berbeda. Ini menjadi salah satu subjek yang menarik untuk dipelajari di hidrogeologi. Nah, kemudian ini beberapa, apa ya, spesialisasinya begitu. Jadi, ada water supply, ada modeling, simulation, ada well hydraulics, ada groundwater contamination, kemudian groundwater spring, analysis, hydrochemistry, hydro isotop, dan seterusnya. Jadi, ilmu air itu adalah ilmu yang sangat beragam. Baik dari sisi yang dipelajari, berawal dari air saja, air tanah. Tapi kemudian berakhir dengan interaksinya dengan ilmu lain dari sejak level data. Dari sejak level data itu sudah beragam. Jadi, di situ menarangnya hidrogeologi dan kenapa saya tetap di sini. Tidak ke bidang lain. Dan seterusnya, ini bisa Anda lihat. Ini proses-proses yang ada di bumi. Ada yang sempatnya gradual. Prosesnya, prosesnya ada yang gradual. Ada yang katastrophic. Lokasinya ada yang di bawah. Proses dari bawah perusahaan. Ada yang exogen. Seperti ini, Anda pasti sudah tahu masalah teksonik konteks. Kemudian, apa namanya, pembagian geologi time scale ini juga Anda pelajari. Yang mana kita sebenarnya banyak bicara diurusan yang kuartal. Jadi, sampai hari ini untuk air yang sifatnya lebih ke lingkungan, ekohidrologi atau ekohidrogeologi itu sekitar sini lah. Jadi, jarang kita bermain di sini. Kecuali untuk groundwater yang berkait dengan jebangan minyak. Groundwater, formation water, atau geothermal water. Itu, maka kita akan bermain di daerah yang tua. Tapi, other than that, generally we are working in the quaternary region. Oke, ini perancang ilmu geologi. Jadi, penjelasan saya kurang lebih seperti itu ya. Jadi, ilmu geologi. Jadi, tadi saya ulang, ada tiga hal, geologi, sorry, petrologi, sedimentologi, dan geologi struktur. Masing-masing punya perang. Geologi itu, petrologi itu terkait dengan masalah, satu lapisan itu apakah bisa nyimpan dan mengalirkan air. Bisa menyimpan dan mengalirkan air. Apakah dia aktifkan, 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 atau yang lain, aktifkan. Kemudian, masalah sedimentologi itu masalah layering perlapisan. Ini akan menentukan apakah suatu aktifkan itu confined atau unconfined. Jadi, itu kemudian groundwater struktur geologi itu berkait dengan masalah cekat, syarat basah, atau secondary condition. Jadi, itu tiga hal. Biasanya kita bekerja dengan geologi yang sepatnya jangkal, relatif jangkal, bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu geologi yang lain, seperti geologi migat. Jadi, kita cukup jangkal. Biasanya kita bekerja di, apa namanya, di endapan-endapan yang berumur kuartal. Di endapannya lunak, kemudian penyebarannya juga belum, belum apa ya, belum. Penyebarannya sangat dikendalikan oleh proses di permukaan. Jadi, misalnya sungai, itu aktifar-aktifar itu akan menentuk sistem sungai yang dibuat oleh sistem sungai. Jadi, aktifarnya itu hampir tidak mungkin lapisan itu bisa melampar, spread, wide spread, with the same thickness, with the same homogeneous condition. It's almost impossible. Jadi, yang jadi masalah itu. Bentar deh. Yang jadi masalah itu. Jadi, untuk itu kita memang harus lebih hati-hati dalam menganalisis sistem. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.